Selamat menikmati Ada di Mapol Rista Pontianak Kota Pontianak Yang mana tadi siang itu dari pukul 1 itu telah Pol Rista Pontianak telah meresmikan 3 aplikasi terkini Yang akan digunakan, yang akan diterapkan di Pol Rista Pontianak sendiri Yaitu pertama Esanti Dugar Kemudian ada Polisi kita Kemudian juga ada WA Tilang Yang mana 2 diantara 3 aplikasi ini merupakan aplikasi yang bakal diterapkan Untuk lingkungan pabrik masyarakat Kota Pontianak Nah yang akan diterapkan untuk masyarakat Kota Pontianak sendiri itu Yaitu polisi kita Dan kemudian WA Tilang Yang mana WA Tilang ini dari anggota kepolisian Ya itu bukan hanya mesti polantas Nanti seluruh unit mungkin ya Seluruh unit dari anggota kepolisian di Pol Rista Pontianak ini Dapat menginformasikan Bila mana ada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Pontianak Jadi anggota-anggota polisi itu bakal memfoto ataupun memvideo kan Para pelanggaran ini kemudian hasilnya itu bakal langsung dikirimkan ke pusat layanan di Pol Rista Pontianak Yang mana nanti Pol Rista Pontianak kemudian akan mencari siapa pemilik kendaraan ini Dan siapa yang melakukan pelanggaran dan kemudian akan mengirimkan surat tilang terhadap yang bersangkutan Nah kemudian kalau misalkan untuk yang polisi kita sendiri itu merupakan sebuah aplikasi Seperti model tombol panic button Jadi bila mana seseorang yang sudah menginstall aplikasi ini dari Playstore Aplikasi ini sekarang sudah di Playstore ya Jadi yang sudah menginstall aplikasi di Playstore Dia nanti melakukan verifikasi terlebih dahulu Kemudian bila mana di jalan dia mengetahui ada tindak kejahatan Maka dia bisa menggunakan aplikasi tersebut Menekan tombol yang ada di aplikasi tersebut Kemudian maka polisi yang ada di sekitaran itu yang terdekat Akan langsung mendatangi TKP untuk melakukan tindakan upaya pengamanan di lokasi tersebut Nah berikut adalah penelitian dari Pak Kaposta Pontianak Terkai tiga aplikasi yang saja di launching di Maposta Pontianak ini Kita launching tiga inovasi Dua inovasi yang sifatnya eksternal yaitu polisi kita dan WA Tilang Dan untuk yang internal itu adalah S-Anti Dugar Surat Perintah Antiduplikasi Anggaran Terkait dengan polisi kita ini adalah aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Entah segala laporan kejadian bisa berupa kriminal, lalu lintas, celakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas Kemudian mungkin kejadian-kejadian lain seperti kebakaran dan lain sebagainya Yang sifatnya membutuhkan bantuan kepolisian Dan juga kita bisa dengan memanfaatkan aplikasi ini hampir sama dengan sistem Grab Sistem aplikasi Grab Dimana ketika nanti masyarakat yang melaporkan itu akan terverifikasi dulu di command center Sehingga masyarakat tidak langsung kemudian setelah itu setelah diverifikasi Jadi masyarakat yang akan melaporkan ini harus mendownload dulu aplikasi ini Terregistrasi dulu sehingga juga pengalaman aplikasi-aplikasi sebelumnya Banyak yang mengerjai, ya polisi dikerjai dengan aplikasi main pencet tombol panik Karena tidak ada proses verifikasi Kemudian gambar yang masuk kemudian setelah itu di-share, disebar ke seluruh anggota Banyak sekitar, ya sudah seribu lebih anggota yang sudah mendownload juga ini Jadi ada yang versi masyarakat, ada versi polisi Siapa polisi yang terdekat dari TKP tersebut wajib mendatangi Dan tentu akan polisi akan mendapat reward atau rating nanti Sama dengan ketika datang yang dikasih bintang Yang dapat ke TKP Sehingga ketika kita memberikan penghargaan kepada anggota yang paling rajin ke TKP Akan kelihatan nanti berdasarkan kelihatan nanti dari pemberian reward oleh masyarakat Nah seperti itu juga Sama juga dengan masyarakat yang akan sering melaporkan kejadian-kejadian Kepada polisi akan kelihatan juga nanti ratingnya juga seperti itu Itu aplikasi polisi kita Dan pada saat juga memfoto, mohon maaf Masyarakat yang mau mengirim berita hoax tidak akan bisa Karena apa? Aplikasi ini sudah difilter Jadi harus foto yang capture atau yang langsung fakta di lapangan saat itu Jadi foto yang lama-lama, DVD yang lama tidak bisa dikirim Karena kita sudah punya pengalaman Waktu saya di Sudoarjo aplikasi ini kelemahannya di situ Sehingga kita juga difilter untuk Sehingga anggota juga benar-benar Ketika sudah ada kejadian sudah bunyi seluruh Semacam sirine pada anggota Berarti itu benar sudah terfilter Sudah terverifikasi oleh petugas kita yang ada di command center Itu tentang polisi kita Kemudian suatu negara maju itu tertip lalu lintasnya Karena sistemnya, sistem kotanya yang memaksa masyarakat untuk tertip berlalu lintas Nah sebenarnya dengan keterbatasan kita kamera yang ada Terobosan ini adalah memanfaatkan kamera-kamera handphone yang ada Dengan mengirim gambar atau video pada pelanggarannya apa Kejadiannya di mana Kemudian men-shoot plat nomor sehingga gampang diregistrasi Tetapi batas kita bertahap dulu Kita utamakan dulu kepada polisi-polisi Jadi bukan hanya polisi lalu lintas yang bisa mengirim gambar ini Kemudian dikirim ke PA tilang ini ke command center Kemudian difilter, dilihat, diverifikasi, di cross-check datanya Baru dikirimkan tilangnya ke alamat masing-masing Sehingga mindset harapan kita ke depannya Ketika masyarakat menggunakan kendaraan Jangan asal ya sembarangan melanggar lalu lintas Karena kamera mengawasi Anda di mana-mana Kamera teman, kamera polisi yang saat ini Kamera masyarakat yang banyak bisa memfoto pelanggaran Anda Dan bisa minta Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!